selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati yang menikmati selamat menikmati sekolah melalui selamat menikmati 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 dan berpotensi menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati menikmati sepatu pada bidang prioritas sesuai dengan FBJMG tahunnya berjalan. Ada pun PTS di Jakarta yang menyarankan di utak sebelumnya hanya 12 PTS, di utak ini ada penambahan 2 PTS. Ada pun sumber data kajiannya, pertama yaitu dari pesatim jamsus DIMSOS untuk DTKS dan atau DTKS daerah. Kedua, penambahan barang yaitu dari DIMSOS untuk anak mati sosial dan remaja. Kedua, penerima eksting yaitu penerima yang tidak ditutupkan pada tahap sebelumnya. Ada pun peruntukan dana kajiannya, besarannya adalah yang diterima masing-masing 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 per semester sebesar 9 juta rupiah. Dimana terdiri dari dua dana yaitu dana penduduk pendudukan atau dana UKT atau dana SPP. Sisanya bisa diperlukan untuk biaya pendukung personal, untuk biaya kehidupan sehari-hari seperti membeli biaya buku, makan buku, transport, dan sebagainya. Ada pun kewajiban penerima kajiannya, satu, wajib mengerti seluruh ketentuan peraturan perlindungan-perlindungan. Kedua, menjaga dan menjaga setanah membaik pemerintah daerah. Tiga, menghubungi perkulian pada perusahaan-perlindungan yang telah di sini. Tiga, menghubungi perusahaan masyarakat. Dan lain yang menunjang pemerintahan prokonositi. Adapun larangan penerima kajiannya, yaitu berarti atas penerimaan kenduri sebagai mahasiswa, tuti akademik, apapun jenisnya tuti sakit dan sebagainya bisa menjaga sebagai penerimaan kajiannya. alaikan dan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN atau PTS kelima tindak dari perubahan penyelidikan yang telah dikili selama 10 semester berkutuk mendapat IPK di PTL di bawah IPK yang telah ditakar oleh masing-masing PTN di PTS, di doa nilai IPK 3 untuk produs sosial dan di doa 2,75 untuk produs asa perguluan tinggi swasta biaya personal pemerintah lainnya, baik pemerintah puhat maupun pemerintah daerah ada pun mekanisme dan tangan tangan KJM ke-2 ke-2 ke-2-1 terutama yaitu tanggal 13-25 September itu proses menyelengkakan bekas oleh calon penerima KJMU ke-2 di tanggal 13-20 September setelah melakukan proses penyelitikan data dalam sistem KJMU dan berikutnya proses pembangunan data dengan data dapodik atau pembangunan data ini dengan data DTKS dengan data DTKS keempat yaitu proses verifikasi keputusan kepala sekolah pengumuman calon kepala nirma di sekolah disampaikan oleh sekolah melalui dia elektronik perlahan 6 hari kerja bagi siswa yang tidak terdaftar bisa memilih Pusatin Jakses untuk minta di data DTKS kelima proses verifikasi dengan kepala dinas kekenam yaitu penerbakan 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 di BEMU nah ini salah satu bentuk hasil verifikasi yang pelanjukan sekolah disualangkan dalam bentuk pernyataan kepala sekolah nah ini data lanturan calon penerbakan kajimu yang telah di verifikasi oleh kepala sekolah ada pun perbedaan perbedaan pendatang kajimu yang lama yaitu persyaratan yang lama benar-benar memiliki kartu tanah penduduk kedua berasal dari keluarga pedang lampu dan pendatang dalam BDT dan atau sumber data lainnya dipakai dengan benar di pendatang tahap ini yaitu wajib pendatang dalam DTKS atau DTKS daerah sebelumnya wajib memiliki SKTN di pendatang sebelumnya di pendatang sekarang tidak wajib memiliki tidak wajib mengurus SKTN ini sebarang data sebarang dimulai kajimu dari tahun 2019 sampai di tahun 2019 ini adalah rekap penerima kajimu akalat penerima kajimu Bapak Aji bisa lihat ini sebarang kita sudah sampai di Jakobat Provinsi nah ini top 10 penerima kajimu nah disini banyak mahasiswa penerima kajimu interpretasi namun beberapa yang bisa dituangkan dalam materi fakalan Bapak Aji bisa lihat disini DPNS dan pun latar belakang DPNS yaitu karena kampung sekolah negara yang terbatas sehingga terdapat sebagian peserta didik yang bersekolah di sekolah atau madrasah swasta ada pun maksud tujuan yaitu mendukung keselenggarannya wajib jajah 12 tahun kedua meningkatkan akses layanan pendudukan secara adil dan merata ketiga menjamin kepastian layanan pendudukan yang bagi peserta didik baru yang membutuhkan bantuan sosial tempat meringankan beban pembayaran biaya pendudukan masuk sekolah bagi peserta duduk baru dalam PPDB pada sekolah atau madrasah swasta ada pun sasaran yaitu dari anak keluarga yang terdapat dalam DPS atau DPS kedua anak yang terdaftar sebagai penerbangan KJP ketiga anak pemegang KJP empat anak pemegang KJP kelima anak antas yang di kajian perhatian 6 anak yang diperima KJP bersama yang ketujuh anak dari keluarga yang mengalami keseluruhan ekonomi akibat jampang KJP ada pun persahatan DPS yaitu terdaftar sebagai penerbangan didik baru di sekolah atau madrasah swasta di Provinsi DKI Jakarta kedua memenuhi dan memenuhi karakter keluarga Provinsi DKI Jakarta dan termasuk dalam kategori dari tujuh data yang tadi terlaksas adikkan ataupun keseratan berikutnya yaitu dari kreter yang keseluruhan yang menemui dampak COVID-19 itu perkara kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerjaan semua kehilangan usaha atau penghasilan memutuskan secara sisi signifikan ketika berpengar tempat dirumahkan tanpa kekurangan atau alis waris dalam dan berhak mendapatkan kekurangan kekurangan itu akan diperifikasi dan divalidasi oleh sekolah data tersebut akan dipadongkan dengan data dakotik emis dan mikis sepil lalu keluarlah salam penerima bantuan indera mk adanya pun berdasarkan 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 BPS di luar dada PPDB bersama yaitu untuk tinjang SD atau MI masing-masing penerima sebesar bantuan bantuan sosial maka besaran bantuan sosial diberikan berdasarkan biaya yang dibantuan oleh sekolah berdasarkan beban biaya lama sekolah lebih besar dari bantuan sosial maka besaran bantuan sosial menurutkan kebesar bakasan maksimal besaran bantuan aduk mekanisim penjahiran pertama bantuan ditanser terkening peserta didik penerima BPS sehingga jika terdapat penggapan maka dana akan dibokir terlebih dahulu setidak jika tidak terdapat penjahiran maka dana dapat dicairkan oleh penerima bantuan ada pun timeline pendatangan penerima BPS yaitu tanggal 27 sampai 30 set adalah waktu pemandaman datang tanggal 4 sampai 13 waktu pendatangan penerima tanggal atau bagaimana karena kita belum tahu cara menjawabnya namun pada persembahan ini mudah-mudahan ini menjadi bahan dimana bapak-bapak sekolah yang hadir untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu jika ketemu dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita dan tentunya hal ini sangat penting sekali untuk kita Alhamdulillah mendapat pencerahan pada hari ini pada hari ini dan kemudahan pelayanan KCB di tempat kita dapat berjalanan dengan baik dan utamanya jangan sampai dari jasa data yang ada dari yang sudah terpirim ke sekolah itu jangan sampai tidak terapit baik ini kukas kita dalam membantu anak-anak yang mempunyai di dalam KCKE yang kemudian menjadi penerima KCB dan tentunya Bapak-Ibu kalian mohon dengan sangat hati-hati dalam memberikan pelayanan dan jangan sampai menjadikan statement-statement yang pada dasarnya kita ini adalah melayani masyarakat kita memberikan pelayanan yang terbaik berikan pelayanan yang ramah yang apa ya yang yang lunak mungkin yang ramah ramah dan santun dan menyejukkan sehingga apapun yang kita sampaikan menjadi jawaban yang enak kepada yang menerima jawaban dan juga tentu kalaupun ada jawaban yang mungkin tadi yang saya bilang jangan memberikan CHP padahal memang tidak bisa memberikan jawaban yang yang tepat ya tentu kita bisa berbahasa yang lembut untuk mengarahkan ke situ nah terkaitan dengan hal-hal tersebut tentu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pekatokopi dan dari penerbangan tentang soalan asisial yang telah mempersamai kami dan memberikan pemahaman kepada teman-teman itu saja yang saya sampaikan terima kasih kepada seluruhnya terima kasih kepada teman-teman di sukses DT2 yang telah bersama-sama untuk menyerap kamu hari ini pasti ini sangat bermanfaat untuk kita berikutnya yang maaf maaf ini saya tidak memunculkan video saya masih dalam perjalanan pindah lokasi dari pagi dari tadi pagi tersemuan 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 terlaksanakan kami yang menembuh ke salam-salam hormat saya kepada saya mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih kami aturkan kepada Bapak kita yang luar biasa dari pagi dari tempat satu ke tempat yang lain demi pendidikan di negeri tercinta yang luar biasa sangat konsen terhadap itu begitu mari kita sama-sama doakan semoga Bapak kita Pak Utoyah Selaku Kasudin Jakarta Timur wilayah 2 ini selalu untuk membersamai kita semua untuk memotivasi kita semua terima kasih selamat melanjutkan tugas Bapak luar biasa sehat selalu amin ibu dan Bapak yang terhormat marilah kita ikuti acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan disini mohon izin ibu dan Bapak yang terhormat masih luar biasa ada 1, 2, 3, 7 yang sudah raise hand dari awal mohon izin saya mengurutkan dari raise hand yang pertama bu Asih min 3 Jakarta silahkan ibu Asih ya ibu Asih dan lagi saya panggil bu Asih kalau memang ini saya lempar untuk yang berikutnya bu Asih kalau tidak jadi atau ditunda nanti terima kasih kita lanjutkan kepada resen yang kedua adalah Pak Yudi Hartono silahkan dan mohon sebutkan untuk siapakah gerangan pertanyaan Bapak silahkan Pak ibu kedengeran ibu ya cukup jelas Pak ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sudah ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkaitan dengan tata cara pendaftaran pada siswa-siswa yang belum mendapatkan PTG saya melihat pendaftaran pengelolaan sepergub jadi pendaftaran pendaftaran pertama yang belum mendapatkan KJP itu pertama adalah mendapatkan diri ke kelurahan itu pertanyaan saya sejak kapan pendaftaran KJP itu ke kelurahan atau DTKS ke kelurahan karena sudah beberapa tahun semenjak DTKS pendataan pendataan KJP ini dilimpahkan ke dunia sosial lalu saya mengarahkan maaf saya dari SDN Tengah 01 saya operator ini saya selalu mengarahkan orang tua ini untuk ke kelurahan tetapi di kelurahan itu seperti misal diunikasi disanya dilimpahkan lagi ke sekolah ada yang sudah didaftar ini sudah masuk kendaftaran kagal tunggu proses proses itu coba tanyakan ke sekolah ada lagi juga yang pak katanya daftarnya ke sekolah nah ini saya saya nanti kvalifikasinya bahwa pendaftaran itu apakah ke orang atau ke bagian berikutnya adalah proses pendaftaran dari orang tua ini mendaftar di kurang atau dimanapun sampai dia masuk ke dalam sistem sekolah itu berapa lama jadi ini kita juga kurang mendapatkan informasi ini jadi prosesnya ini berapa lama sih sehingga orang tua tidak bertanya-tanya terus ke sekolah karena orang tua itu pasti nanyanya ke operator gak mungkin dia nanya ke keurahan ke DTKS gak mungkin pasti ke operator nah proses ini itu berapa lama kita operator adalah kumpulan sekolah atau tempat bertanya-tanya orang tua itu tentang KJP apalagi kalau kalau pertanyaan tentang KJP itu langsung paling agresif jadi berapa lama ini prosesnya nah berikutnya adalah bentuk survei dina sosial itu ke peserta yang saya dengar adalah ada survei dari dina sosial itu ke peserta misalnya ke RT jadi RT nanti di arahkan ke mungkin diarahkan ke alamat yang dituju pertanyaan saya ada beberapa orang tua yang pindah alamat tetapi dia RT-nya gak tahu sehingga dia terputus padahal dia misalnya pindahnya hanya line RW misalnya dia gak tahu akhirnya terputus nah ini yang jadi dia nanya ke sekolah sekolah melihat hanya melihat pada sistem KJP yang ada di sekolah jadi tolong diperjelas lagi ini proses-proses ini sehingga saya sebagai operator bisa memberikan masukan atau memberikan informasi ke orang tua dengan detail gitu dari pindah ini sebenarnya ada di mana sih Pak kelas 1 kelas 2 ini hampir gak ada yang gak ada yang jadi seperti apa terima kasih dikatakan dikatakan dan di input ke dalam sistem KJP nah sejak tahun tahun 2000 itu maka baru berlaku sekolah tidak lagi melakukan proses pengimputan data calon penerima KJP kenapa? karena sumber datanya sudah kita dapatkan dari berbagai sumber dan antaranya dari dinas sosial yaitu pusat-usat dengan dengan memberikan data berupa DTKS data terpadu kesejahteraan sosial di mana sebelum pendataan kita melakukan surat yang berkurat meminta data lalu data dari KPD Kartu Pekerja Jakarta yang diperkalkan oleh dinas DTKS Lalu ada pengumur dikeringkuh yang ada dinas perhubungan dan data sumber datanya di penerima miliknya maka disebut data existing data blog kalau dikirimkan data existing data existing yang dimaksud adalah data 1 2020 2020 untuk sekolah ketika menerima sekolah untuk sekolah ketika menerima sekolah ketika menerima sekolah di ruang dan sebagainya ada kata warga masyarakat sekolah mengetahui apakah nama anaknya ada atau tidak sebagai calon penerima KJP jika tidak ada maka sesuai ketentuan diarahkan untuk menghubungi keluaran setempat keluaran secara global untuk pengetahuan jenis bantuan sosialannya maka saya belum bisa masih dengar dan terkasi sepertinya sudah disampaikan Pak Oji jadi banyak terkasatunya kegiatan sosialisasi ini adalah tujuannya adalah untuk meminimalisir perbedaan perbedaan persepsi seperti yang di alami kita memahami betul bagaimana operator sekolah terjadi transisi regulasi kemarin dan masyarakat itu bingung di Pesda Pinjanto sendiri banyak organ masyarakat yang datang untuk menggunakan perihal KGP ini kemudian seperti sebelumnya JTKS ini kan disaksan setiap 6 bulan sekali sekarang tidak 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 itu yang baru mendaftar DTKS saat pendaftaran KJP tidak akan bisa langsung masuk otomatis Hai menunggu pengesahan berikutnya tapi setelah disesifikasinya soal bahwa Penteri Mata JPR ke DTKK pendaftaran DCKS yang terangkan naik cukup signifikan gitu ya karena mungkin sudah banyak para peserta didik orang tua peserta didik yang mendaftar ke DCKS karena ingin anaknya tetap mendapatkan KCV nah dan untuk kurang sendiri kemarin hari juga sampai jam 11 kali sana Penteri juga sudah melakukan sosialisasi di 207 pelurahan dengan naik suara Bapak putus-putus Pak ya Pak kita bisa mengerti bahwa misalnya ya nggak tertangkap Pak putus Pak ya Pak Indra kan kalau kurang juga bisa memahami bahwa untuk AJP harus kemana untuk mendaftar DCKS harus kemana dan yang perlu diperhatikan juga bahwa pendaftaran yang berbeda seperti di sesi Zoom sebelumnya ya banyak faktor juga yang mempengaruhi karena kita antara Pem4op dengan DTKS kemudian Pem4op harus menyandingkan datanya dengan data dapodik itu jangan sampai saat pengikutan NIC serta didik itu ada yang salah seperti angkanya berubah jadi ONO NICnya atau kurang dari 16 digit itu akan mempengaruhi karena NIC menjadi patokan pemadanan antara pendaftaran untuk pendaftaran sendiri itu akan kita lakukan setiap 3 bulan sekali ya Bapak Ibu dan mungkin bulan depan akan ada pendaftaran lagi untuk informasinya bisa melihat di website dan sosial media resmi DKI Jakarta maupun dinas sosial atau bisa juga biasanya kami melakukan sosialisasi juga ke para pelurahan dan ke RT RW jadi nanti misalnya ada peserta didik yang ingin mendaftar mungkin bisa disampaikan ke RT nya untuk yang diberitahu kalau ada pendaftaran DTKS atau FMOTM itu terima kasih baik terima kasih Pak Indra dan juga Pak Fahru Razzi untuk itu kita lanjutkan Pak Yudi cukup ya Pak Yudi mohon untuk resennya diturunkan Pak untuk berikan kesempatan ke yang lain Pak Yudi silahkan resennya untuk diturunkan terima kasih dan kita lanjutkan untuk resen berikutnya adalah dari SM Negeri 150 Jakarta terima kasih terima kasih berikutnya ya ya ibu Ritsa baik kalau ibu Ritsa tidak monitor langsung saja ibu Sari Aminah ibu Sari Aminah disilahkan ibu Sari silahkan Pak Abi 00abi 00abi identitasnya silahkan Pak tidak juga monitor kita lanjutkan dari SDIT Asyafi Jakarta silahkan dari SDIT Asyafi Jakarta monitor bapak atau ibu terima kasih tidak selanjutnya dari PKBM Nara Kreatif silahkan ibu atau bapak yang ingin bertanya resen dari tadi dari PKBM Nara Kreatif ya silahkan bapak atau ibu terima kasih memang sejauh ini memang mungkin ada kurang pemahaman baga dari petugas kami tersebut di SDIT Asyafi Jakarta soal ini karena seperti saya jelaskan tadi bukitnya dari sebelumnya karena penatapan desa KS itu kan sebenarnya adalah 6 bulan sekali jadi misalnya kalau misalnya petugas penerbangan sos itu bilang ya dia sudah masuk gitu atau sudah disurvey tapi kalau belum ditetapkan oleh kemetos otomatis tidak akan masuk ke data DTKS yang dipadangkan dengan P4OP seperti itu kan jadi solusinya bagaimana? solusinya adalah mungkin tadi di paparan di slide terakhir itu ada website kami wapak ibu itu cp siladu siladu sama-sama namanya itu pp-strip-strip-strip-strip.id di situ kita bisa mengecek apakah kepala keluarga dari kata-kata didek sudah masuk ke dalam DTKS atau belum dan ada di situ ada periode berapanya periode penatapannya kapan jadi kita bisa di cek di situ jadi walaupun saya memang tidak mengerti ya apa misalnya dia kesetaraan dipadangkan kita harus melihat periode penatapan DTKS itu seperti itu jadi mungkin itu bisa membantu para operator sekolah untuk menjawab gitu kalau makanya mereka mengklaim sudah ditetapkan sudah masuk DTKS sudah ditetapkan oleh petugas kemurahan itu ditetapkan di cek dulu di waktu itu sudah terlalu dan di situ juga ada nomor call center silakan kalau ada bapak ibu memberikan pertanyaan nomor call center ini juga mungkin bisa berguna untuk tadi pertanyaan saya yaitu sudah menurutkan menerima DTKS yang mampu gitu karena saya juga karena kan DTKS ini seperti apa ya seperti adonannya gitu ya adonan utamanya ya nanti kan dari KJP KJP hanya mengambil anak yang siap berapa-apa diambil gitu jadi untuk KJP nya apakah dikembalikan atau ada bingungnya itu mungkin nanti Pak Razi yang bisa tambahkan itu dari saya kalau ada yang belum terjawab itu akan dibuatkan baik terima kasih Pak Ibra Pak Razi bisa menambahkan Pak supaya lebih seperti biasa tuh kalau misalkan ada semua nah tadi bicara dengan yang DTKS kalau tadi memang ada semua dari data DTKS ternyata salah satu kepala keluarganya dengan kemasinan baik dari robot DTKS nah pertama mungkin Mekanisme mungkin ya kalau secara terat untuk proses penyelatalan masalah itu itu harus ada surat egalitas jadi sekolah menemukan salah satu kepala keluarga statusnya PNS maka pastikan ya jangan jadi bumerang sekolah lagi nih pastikan data itu benar jadi ketika berturat ke BIN SOS itu juga ditemukan ke kami ini jadi nanti setelah ada kontinuasi dari Pusatin Jamsos baru kita baru kita alatkan peblokiran sampai nanti berkurang ke baru berkurang ke Pusatin Jamsos kalau perkat PNP untuk pemblokiran ternyata data dilakukan salah nanti jadi bumerang makalah panjang itu yang kedua masalah data yang kasih pertama pastikan pastikan dulu masing-masing mis siswa yang ada di sekolah bapak ibu pastikan datanya sudah sering dengan benar kenapa karena data dari kompleksian berjasa yang dimiliki PNPKP salah satunya PKS itu akan dipadankan dengan data dapodik dan emis dapodik untuk sekolah yang menutup atau sekolah umum untuk sekolah umum anak jika datanya tidak valid walaupun data DTKS nya ada yang ditetapkan oleh Kementos itu tidak akan keluar ya atau misalkan juga sekolah A ya sekolah A tiknya ya siswa A bersekolah di B ya ini itu tidak benar datanya oleh sekolah B ternyata sekolah C mau input data siswa A yang ada di sekolah B ketika proses pemandangan data ternyata NIC yang ditemukan lebih awal adalah sekolah yang lain bukan sekolah yang sebenarnya ya itu juga menyebabkan data penerima KGP di sekolah tersebut hilang ini sebenarnya dilakukan penghilang di sekolah B dan itu juga ini salah satu akur itu hanya berlaku bagi penerima asisting ya berbeda dengan data DTKS karena data DTKS kan yang fluktuatif karena ekonomi seseorang bisa saat ini ekonomi di sekolah ditetapkan sebagai dari korga tidak mampu bisa jadi di tahap berikutnya datanya sudah membaik ekonomi sudah membaik dia termasuk dari korga mampu maka tidak termasuk dalam data DTKS yang diberikan oleh JIN SOS jadi pastikan sekali lagi untuk teman-teman operator NIC yang di input masing-masing siswa sudah sesuai dengan data jadi untuk proses mutasinya itu sekolah yang mengurus sekolah yang mengurus sekolah yang mengurus sekolah pangkat sekolah makasih terima kasih Terima kasih.